Otoritas di kota Tafeng di provinsi Jiansu menegaskan, sedikitnya 51 anak mengidap kelebihan kandungan timah di dalam darahnya. Anak-anak yang terjangkit semuanya berumur di bawah 16 tahun dari desa Heuku di areal kota yang berkembang. Otoritas kota Tafeng mengumumkan, mereka akan mengganti rugi anak-anak yang terjangkit dengan 600 yuan sekitar 88 dolar Amerika. Namun para orang tua mengatakan nilainya tidak mencukupi. Sekarang, dengan 600 yuan saya harus memeriksakan anak saya. Salah satu pemeriksaan bernilai lebih dari 200 yuan. Belum pengobatan jangka panjang, itu tidak seperti sakit flu atau demam biasa, yang hanya menghabiskan beberapa ratus yuan atau hanya dengan 4 titis obat. Otoritas Tafeng berkata, sebuah pabrik baterai lokal harus bertanggung jawab atas keracunan timah ini. Di tahun 2007, Shenxiang Power Shore CO-LTD memulai produksi baterai timah yang berjarak kurang dari 200 kaki dari pemukiman penduduk. Perusahaan tersebut berkata kepada media lokal bahwa mereka telah memperingatkan para pejabat agar tidak menempatkan pabrik mereka dekat areal pemukiman. Menurut laporan, pejabat setempat berkata kepada perusahaan itu, Menurut Xinhua, kantor berita negara, produksi baterai tersebut telah dihentikan dan perusahaan dianjurkan untuk pindah lokasi. Serentetan terjangkitnya keracunan timah erat hubungannya dengan polusi industri yang dilaporkan di seputaran Cina sejak tahun lalu.